assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi menjelang siang berapa cuang cuan gimana kabar kalian di pagi menjelang siang ini semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian amin mantap jiwa ya dan tentunya buat teman-teman semua buat rakan-rakan semua saya doakan semoga kita semua ya diberi umur panjang rezeki yang melempah dan apa yang kita harapkan teman-teman semoga di tahun ini bisa jadi kenyataan amin mantap jiwa pokoknya full senyum buat para teman-teman semua ya saya kira kalian pagi hari ini semuanya full senyum ya oke dan tetap ya kan kawan secanggir kopi harus selalu ada buat menemani pagi menjelang siang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency yang dimana bitcoin saat ini teman-teman mengalami kenaikan 3,39% karena bitcoin saat ini berada di level 31.300 semoga dia tidak turun dari level 31.000 teman-teman ya mungkin bergerakannya gak apa-apa lah ya kalau dia bergerak di area 31.100 31.050 gitu gak apa-apa ya yang penting jangan turun sampai di dari level 31 oke jadi di kesempatan kali ini teman-teman wow mantap jiwa nih pokoknya komunitas daripada SRP pasti full senyum teman-teman ya karena kemenangan daripada SRP kalau kita lihat untuk harga SRP sendiri dia mengalami lonjakan yang cukup signifikan 65 saat ini 57 teman-teman ya 57,11% harga tertinggi sebenarnya dia itu kalau di exchange tadi saya cek di exchange ya teman-teman itu di kepala 9 ya di kepala 9 hampir menyentuh di area 1 dolar dan saat ini cenderung terjadi koreksi ini hal wajar teman-teman karena apa sebagian orang pasti melakukan taking profit gitu ya jadi buat teman-teman semua yang merasa oh ya saya sudah dapet cuan nih oke lah saya ambil dulu 20% lumayan kan boleh beli kopi ya gitu atau ambil dulu lah 30% 10% buat beli kopi 20% buat spare nanti ketika SRP mengalami koreksi kembali bisa masuk gitu ya itu salah satu trik yang mantap jiwa gitu ya karena apa setiap ada kenaikan pasti ada potensi penurunan dan kali ini kenaikan daripada SRP sangat mantap jiwa ya nah jadi disini semuanya market cap naik ya kan volume juga naik teman-teman mantap jiwa harga pun juga naik dan semoga saja sih ya kalau dia mau koreksi jangan sampai di bawah level 7 ya mentok lah ya mentok kalau dia mau koreksi mungkin di kepala 6 udah mentok jangan sampai lebih dari itu ya oke jadi disini memang ada kabar positif buat SRP teman-teman langsung kita bahas ya nah jadi dikutip dari koin telegraf teman-teman dimana ya pelanggaran waduh pelanggaran apa ini gitu ya kan aturan hakim SRP bukanlah keamanan dalam kasus SEC melawan Ripple oke inilah yang membuat harga SRP semalam itu nge-pump cukup tinggi teman-teman ya jadi share brand guard lead baru-baru ini berpendapat bahwa kasus ini akan segera berakhir tetapi pertarungan untuk crypto belum berakhir oke ini adalah salah satu titik awal yang cukup positif ya Ripple Labs mencedak kemenangan di pengadilan distrik Amerika Serikat distrik selatan New York pada 13 Juli oke jadi kemarin ya atau semalam mengalami kemenangan lah ya dari persidangan SRP ini teman-teman ya maka dari itu harga daripada SRP naik gitu dan semoga ini menjadi salah satu langkah kemenangan berikutnya gitu karena memang belum berakhir ya jadi gini teman-teman banyak dari beberapa teman-teman yang bertanya bang katanya ini ya ada yang bilang nih SRP bakal kalah ya SRP gak bakal menang lawan SEC dan sebagainya ya gak apa-apa gitu ya mereka memiliki statement seperti itu gak apa-apa teman-teman ya gak salah juga ya tergantung ini kembali lagi ke mental ya psikolog teman-teman semua ya mau percaya dengan hal seperti itu atau kalian mau yakin nih dengan kata hati kalian oke lah saya yakin SRP ini bakal memberikan kita cuan atau membuat kita menjadi seorang yang bisa merubah finansial kita gitu ya jadi kembali lagi ke percayaan teman-teman kalau kalian percaya oh SRP gak akan menang nih ya kalian boleh jual gitu teman-teman tapi kalau kalian percaya SRP bakal menang nih yaudah kalian pertahankan ya sesuai apa yang kalian yakini gitu teman-teman ya jadi disini teman-teman ya kalau kita lihat ketika hakim analis Torres memutuskan sebagian mendukung perusahaan dalam kasus yang diajukan oleh Securities dan Exchange Commission sejak tahun 2020 dimana menurut dokumen yang diajukan pada 13 Juli hakim Torres telah memberikan penilaian singkat yang mendukung Ripple Labs yang memutuskan bahwa token SRP ya disini ya namun SEC juga berhasil meraih kemenangan sendiri karena hakim federal telah memutuskan bahwa SRP adalah sekuritas saat dijual ke investor institusional ya karena memenuhi persyaratan yang ditetapkan halaman Headwish Test nah gugatan SEC berusaha memaksa Ripple untuk berhenti menawarkan token SRP nya dengan alasan bahwa SRP adalah sekuritas dan karena karenanya memerlukan regulasi tambahan per dokumen pengadilan dilihat oleh Cointelegraph oke jadi mosi tergugat untuk keputusan ringan diberikan untuk penjualan Troplock nah distribusi lainnya dan penjualan Lasher dan Garlin House dan ditolak untuk penjualan kelembagaan nah dalam hitungan menit setelah berita tersiar harga SRP melonjak ya dari 0,45 menjadi 6,1 ini menempatkan token lebih dari 25% pada saat penerbitan artikel ini nah kasus terhadap Ripple telah berlangsung sejak Desember 2020 ketika SEC menggugat Ripple dan dua kepala eksekutif Pranket House dan Chris Lasher atau atas tuduhan bahwa perusahaan tersebut menawarkan keamanan yang tidak terdaftar oke jadi banyak juga teman-teman informasi yang saya baca-baca tadi ya bahwasannya SRP ini ketika dijual ketika dijual ke dalam bursa itu bukan sekuritas ya katanya seperti itu ada-ada media sosial banyak yang mengatakan seperti itu teman-teman ya ketika SRP sudah masuk bursa dan diperjual belikan di bursa maka SRP ini bukan sekuritas gitu maka dari itu apalagi didukung dengan kemenangan SRP semalam ya kan bisa dikatakan ini menjadi momentum positif maka dari itu kan di awal tadi saya sempat bilang terhadap teman-teman ya jangan lupa taking profit gitu kenapa setiap ada kenaikan pasti akan ada yang namanya koreksi teman-teman gak mungkin naik terus tanpa ada koreksi itu bisa dikatakan impossible ya pastikan kalian taking profit kenapa gini semisal kalian punya 100 coin SRP kita berbicara gak usah mulu-mulu ya kita punya 100 coin SRP harganya naik nih harganya naik kita jual dulu nih 30 coin SRP ya kan atau 50 coin SRP berarti kita masih ada spare 50 coin SRP oke dari 50 coin SRP yang kita jual ya kan kita bisa itu ya kita bisa 20% dari 50 dari 50 yang kita jual tadi ya 20% buat beli kopi ya kan buat beli apalah gitu intinya buat wah inilah cuan dari saya 30% bisa buat kalian spare ketika harga SRP turun kembali ya ketika harga SRP turun kembali kalian masih punya spare nih ya 30% buat masuk beli kembali gitu nah sering dengan gerakan gamblang yang ditunjukkan oleh token SRP yang memompah berita sentimen keseluruhan di komunitas crypto tampaknya menjadi salah satu kekembiraan ya jadi inilah ya yang mendukung daripada kenaikan SRP dimana bisa dikatakan ya di Amerika Serikat distrik selatan New York ya ini bisa dikatakan Ripple Lab mencetak kemenangan maka dari itu harga SRP semalam naik dan semoga saja teman-teman kasus antara SEC dengan Ripple ini ya lekas berakhir ya ini aja belum-belum clear belum berakhir 100% teman-teman ya belum-belum bener-bener deal 100% udah terjadi pempaan harga yang seperti ini apalagi nanti ketika memang bener-bener udah ketok malu jadiat SRP dikatakan menang saya kira untuk menyentuh level harga 1 dolar 10 dolar 5 dolar itu bukan hal yang sulit teman-teman karena kita mengacu pada all-time hack yang dulu dimana all-time hack yang dulu itu berada di sekitar 3 dolar dan kalau menyentuh di level 5 dolar sampai 10 dolar kemungkinan besar itu bukan hal yang sulit bagi SRP ketika memang udah ada keputusan yang bener-bener clear gitu antara SEC dan Ripple udah gak ada masalah cedek ketok palu Ripple menang itu gak menutup kemungkinan harganya bisa melambung gila-gilaan juga teman-teman oke mungkin ini sedikit informasi dan saya ucapkan selamat buat teman-teman semua salam cuan selamat 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 selamat